Burung Gold Amadin atau Gold Lian Vins merupakan salah satu burung pipi termahal di dunia. Warna yang menarik dan harga jual yang menjanjikan menjadikan burung Gold Amadin sebagai primadona penangkar burung di berbagai belahan dunia. Di alam liar, burung Gold Amadin sering bergabung dengan kawanan campuran yang terdiri atas berbagai spesies burung fins. Kawanan ini dapat terdiri atas 1000 hingga 2000 ekor burung fins. Kawanan jual Finders Biasanya ditemukan di lereng bebatuan kasar Dimana vegetasi jarang ditemukan Di musim kemarau Mereka jauh lebih nomaden Dan akan pindah-pindah Kemanapun makanan dan air dapat ditemukan Seperti burung fin selainnya Burung gold amadin adalah pemakan biji Mereka memakan hingga 35% Dari berat badannya setiap hari Selama musim kawin Burung gold amadin memakan biji sorgu matang Dan setengah mata Selama mesin kemarau Mereka mencari makan benih di tanah Dan selama musim hujan Benih rumput adalah bagian penting Dari makanan gold amadin Sejauh ini burung gold amadin Telah tercatat memakan 6 spesies Benih rumput yang berbeda Burung gold amadin Burung gold amadin biasanya akan membuat sarang di lubang pohon Mereka biasanya berkembang biak di awal musim kemarau Ketika ada banyak makanan di sekitar mereka Ketika seekor burung pejantan mendekati seekor petina Dia akan berkicau dan mengacak-acak bulunya Untuk memamerkan keindahan bulunya kepada burung gold amadin petina Setelah kawin Burung gold amadin petina akan bertelur sekitar 4 hingga 8 butir telur Kedua induk burung gold amadin akan mengerami telur di siang hari Dan burung betina akan mengerami telur di malam hari Setelah 14 hari telur akan menetas Kedua induk gold amadin akan merawat bayi burung gold amadin Terima kasih telah menonton! Anakan burung gold amadin memiliki butiran-butiran berwarna menyala Dan bersuara keras ketika burung induk kembali ke sarang Sehingga mereka dapat menemukan dan memberi makan burung gold amadin kecil Meskipun di dalam sarang yang gelap Burung gold amadin mulai mandiri dan meninggalkan sarangnya setelah berusia 23 hari Dan sepenuhnya akan mandiri pada usia 40 hari Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!